Pengelompokan tumbuhan Pengelompokan tumbuhan biasanya didasarkan pada suatu bagian tumbuhan, misalnya bagian akar terbagi atas akar tunggang dan akar serabut. Salah satu pengelompokan tumbuhan yang akan kita bahas di sini adalah jumlah kepingan bijinya. Secara umum, pembagian tumbuhan berdasarkan jumlah kepingan bijinya terbagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Berikut adalah pembagian contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil adalah Bijinya berkeping satu akarnya berupa serabut memiliki daun tunggal bagian bunganya tersusun atas, mahkota bunga kelopak bunga benang sari dengan jumlah tiga atau kelipatan dari tiga memiliki batang yang tidak bercabang mempunyai pembuluh angkut yang dapat ditemukan di bagian batang kolateral yang tertutup. 1. Jagung, Z-A-Mais-S-P Jagung-jagung merupakan bagian dari contoh tumbuhan monokotil yang memiliki namalan Z-A-Mais-S-P. Tumbuhan ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dimakan selain padi, hal tersebut dikarenakan jagung juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Bagi beberapa orang yang ada di Amerika dan Asia, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok serta bahan utama dalam membuat jenis roti. Pengolahan jagung untuk dikonsumsi sangat beragam, dua di antaranya yang sering dilakukan adalah dengan cara merebus dan dengan cara dibakar. Ada pun manfaat lain dari jagung untuk kesehatan tubuh manusia di antaranya adalah dapat menyehatkan mata, dapat menyehatkan jantung, dapat mencegah anemia sebagai antioksidan, penyakit kanker sebagai sumber vitamin B komplek yang baik. 2. Kelapa, Cocos Nucifera Kelapa-kelapa merupakan salah satu tanaman monokotil karena kelapa memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh jenis tumbuhan monokotil. Sehingga jika Anda masih bingung maka Anda bisa melihat secara langsung pohon kelapa yang ada di sekitar Anda. Di wilayah ini banyak petani kelapa yang selalu mengolahnya menjadi berbagai macam makanan ataupun kebutuhan lain. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari pohon kelapa adalah Airnya dapat diminum sebagai obat alergi buahnya dimanfaatkan untuk dibuat santan untuk dibuat minyak kelapa di aunnya yang dapat dijadikan sebagai anyaman. 3. Padi, Oriza Satifael Padi-padi yang memiliki nama Lanyoriza Satifael merupakan tumbuhan yang memiliki akar serabut, maka dari itu padi masuk bagian dari tumbuhan monokotil. Padi merupakan makanan pokok yang keberadaannya sangat dibutuhkan banyak orang. Padi pertama kali masuk wilayah Asia pada tahun 1,500 SM yang awalnya berasal dari China dan India. Manfaat yang dapat diperoleh dari padi di antaranya adalah Sebagai sumber utama karbohidrat sebagai sumber vitamin D dapat mencegah terserang penyakit kanker Tepungnya dapat digunakan untuk merawat kulit dapat dijadikan sebagai obat disentri. 4. Tebu, Saccharum SP Air tebu-tebu dengan nama Lansaccharum SP adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan suhu sedang hingga tinggi, panas. Biasanya tebu ditanaman di atas tanah dengan ketinggian 1.300 mdpl. Masing-masing tumbuhan tebu memiliki besar batang yang berbeda-beda, tergantung dari pertumbuhannya. Ada pun manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman ini di antaranya adalah Airnya dapat diolah menjadi gula Airnya juga dapat langsung diminum untuk mengatasi penyakit jantung Dapat dimanfaatkan untuk menurunkan demam Mengatasi dehidrasi dapat dijadikan sebagai antioksidan untuk mencegah terserang penyakit kanker 5. Pisang, Musa SP Pisang-pisang yang memiliki nama Lansaccharum SP merupakan tanaman yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita Banyak orang yang membudidayakan tanaman ini, hal ini disebabkan karena pisang memiliki kandungan dan manfaat yang beragam Manfaat yang dapat diambil dari mengkonsumsi buah pisang adalah Dapat menjaga kesehatan jantung buah yang bagus untuk diet Dapat digunakan sebagai masker wajah untuk mengatasi kulit kusam Dapat mengatasi penyakit anemia dan dapat memperlancar sistem pencernaan pada manusia Perlu diketahui bahwa di sekitar kita ternyata terdapat berbagai macam jenis pisang Di antaranya pisang raja, pisang ambon dan pisang kepok, DLL Dari berbagai mafam banyak pisang maka pisang juga merupakan tumbuhan monokotil 6. Anggrek, Orchida CAE Anggrek merupakan bunga dengan jenis yang beranggrek gam ini memiliki nama Lanyorchida CAE Biasanya bunga ini tumbuh di lingkungan tropis, jadi tidak heran jika di Indonesia sendiri banyak sekali berbagai macam jenis dari bunga anggrek Bunga anggrek yang terlihat selalu menumpang pada tanaman lain tidak dapat disebut sebagai parasit pohon Hal ini disebabkan karena beberapa jenis anggrek memiliki cara hidup sendiri Anggrek merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab Hal tersebut dikarenakan anggrek memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang lembab Seiring berjalannya waktu, kini anggrek dibudidayakan sebagai tanaman hias mengingat warna yang dimilikinya begitu indah Artikel terkait, bunga paling indah di dunia 7. Jahe Zingibroficinaler Jahe-jahe adalah salah satu tanaman yang ditanam di dalam tanah yang memiliki nama Lanyor Zingibroficinaler Tanaman ini memiliki senyawa keton yang kuat sehingga dapat menciptakan rasa pedas apabila dikonsumisi Di lingkungan kita sendiri jahe terbagi atas tiga macam, yaitu Jahe merah, jahe putih dan jahe gajah Ada pun manfaat yang dapat diperoleh dari jahe adalah Untuk mengatasi perut kembung dapat dijadikan obat Untuk mengatasi batuk Untuk mencegah perut buncit dapat mengobati sakit gigi sebagai obat antioksidan Dan dapat mencegah terserang dari penyakit kanker 8. Kunyit Curcuma longalin Curcuma domesticia fal Kunyit-kunyit masuk dalam merdozingi beraca Seperti jahe ini memiliki nama lancurcuma longalin atau curcuma domesticia fal Kunyit merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan umlinya seperti jahe Bentuknya yang menyerupai jahe ini terkadang membuat masyarakat bingung membedakan antara keduanya Cara mudah untuk membedakannya adalah jika kunyit warna kulitnya terlihat kekuningan dengan jelas tidak seperti jahe Manfaat yang dapat diperoleh dari kunyit adalah Sebagai obat tifus dapat mencegah serangan kanker Untuk memperlancar pencernaan dapat mengobati keputihan pada wanita dapat mencegah anemia 9. Kurma Fenix Dachetilifera Kurma-kurma adalah buah yang sangat terkenal di kalangan masyarakat dunia Buah ini diakini memiliki segudang manfaat bagi siapapun yang mengkonsumsinya Kurma memiliki nama lan Fenix Dachetilifera ini merupakan tumbuhan yang berasal dari negara Arab Saudi Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak awal 4000 SM di daerah pesisir Teluk Persia Seiring berjalannya zaman, pohon ini kemudian dibudidayakan lebih banyak oleh bangsa Arab untuk memenuhi permintaan dari negara-negara lain termasuk Indonesia Ada pun manfaat dari mengkonsumsi buah kurma di antaranya Menjaga kesehatan tulang Mengatasi gangguan pada pencernaan Mengatasi alergi sebagai obat Pencegahan anemia sebagai sumber energi Menjaga kesehatan jagung Menjaga kesehatan sistem syaraf manusia 10. Melon, cucumis melo Melon-melon adalah jenis buah yang sering kita temui setiap harinya Budidaya dari melon tidaklah sulit Melon memiliki nama lan cucumis melo Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis melon yaitu Melon hijau, melon mas, melon jingga melon madu Manfaat dari buah melon adalah Dapat menjaga kesehatan mata karena mengandung cukup banyak vitamin A untuk memperlancar penceraan Membantu merawat wajah dari dalam sangat baik untuk diet Dapat menjaga kesehatan jantung Selain daftar di atas, berikut adalah contoh lain dari tumbuhan monokotil Timun, timonius sericus, vanili, vanili planifolia, bawang merah, alium ascolonium, salat, salaca edulis, sawo, menikara kauki, bunga sepatu, hibiscus rosasinensis, buah naga, hilocereus undatus, buah kiwi, acotinidia deliciosa, anggur, fitis vinifera, nanas, ananas comochus Dikotil ciri dari tumbuhan dikotil adalah Bijinya berkeping 2 memiliki akar tunggang Bagian batangnya banyak yang bercabang tipe dari pembuluh angkut yang ada di batang merupakan kolateral yang terbuka Bagian bunga tersusun dari kelopak bunga benang sari mahkota bunga dengan jumlah 4 atau 5 atau kelipatannya 1. Putri Malu, Mimosa Pudica Putri Malu-Putri Malu dengan nama lan Mimosa Pudica merupakan tumbuhan yang unik Keunikannya yaitu ketika daunnya disentuh maka ia akan segera menutupnya Hal inilah yang kemudian membuat tanaman ini disebut sebagai Putri Malu Gerakan refleks yang dimiliki oleh Putri Malu ini disebut sebagai gerak soismonasti yaitu gerak refleks yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan Beberapa manfaat dari tumbuhan Putri Malu adalah Untuk mengatasi penyakit bronkitis mengatasi insomnia akut sebagai penurun demam serta sebagai obat batuk berikut adalah penjelasan dari contoh tanaman dikotil dan sudah dijelaskan dengan beberapa manfaat yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil tersebut 2. Ubi Kayu, Manihotutilisima Ubi Kayu-Ubi Kayu atau Ketela Pohon atau Singkong adalah tanaman yang hidup di daerah tropis ini memiliki nama latnya Manihotutilisima Ubi Kayu ini mengandung banyak karbohidrat, sehingga tidak jarang apabila ubi kayu ini dijadikan sebagai makanan alternatif pengganti nasi Manfaat yang diambil dari ubi kayu diantaranya Dapat dijadikan sebagai tepung sebagai sumber vitamin B kompleks Dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh sebagai sumber zat besi Yang tinggi berikut adalah beberapa penjelasan tentang tumbuhan tanaman dikotil yang memenuhi ciri-ciri dari tumbuhan dengan dijelaskan pula beberapa manfaat yang bisa Anda ketahui dari tumbuhan tersebut 3. Karet, Hva Brasiliensis Karet pohon karet dengan nama Lan Hva Brasiliensis merupakan salah satu pohon yang dimanfaatkan getahnya Karet merupakan spesies tumbuhan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup cepat sehingga sering disebut sebagai Vichu Selastica Pohon ini dapat ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera dan Himalaya Manfaat yang dapat diambil dari karet diantaranya adalah Getahnya dapat dimanfaatkan di berbagai sektor industri Getahnya juga dimanfaatkan sebagai obat karena gigitan serangga batangnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan Berikut penjelasan dari tanaman yang memenuhi dengan ciri-ciri yang ada di tanaman dikotil Tanaman ini juga sudah dijelaskan beberapa manfaat yang dimilikinya Artikel terkait peran cahaya dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman 4. Jarak, Ricinus Comunis Pohon jarak-pohon jarak dengan nama Lanricinus Comunis merupakan salah satu tanaman liar yang sering kita temukan di lingkungan sekitar Meski tergolong tanaman liar, tumbuhan ini memiliki kandungan zat yang bermanfaat seperti mengandung kalium, fosfat, amirin, beta-glukanase serta renin Dari senyawa tersebut, apabila diolah maka akan bermanfaat bagi tubuh manusia yang diantaranya adalah Dapat dijadikan obat sariawan dapat mengobati radang telinga mengobati sakit gigi penyembuhkan luka bakar Sebagai obat rematik tumbuhan yang sangat mudah untuk kita dapati dan bisa langsung diamati Kebenarannya bahwa ini merupakan tumbuhan dikotil dan dengan manfaat yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan tanaman yang lainnya 5. Kapas, Gosyapium SP Kapas-kapas yang merupakan tumbuhan yang hidup di daerah topika dan subtropik ini memiliki nama Lan Gosyapium SP Saat ini sudah banyak orang yang membudidayakan tanaman ini untuk diambil bulunya Bulunya yang berwarna putih dengan bentuk yang unik ini nantinya akan diolah menjadi berbagai macam produk Beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya adalah Dapat dijadikan sebagai benang dijadikan bahan dasar kain untuk membersihkan wajah ataupun pembalut luka sangat sering dijumpai dan bahkan hampir setiap hari kita semua menggunakan kapas Kapas yang sering kita pakai ternyata merupakan tumbuhan dikotil yang juga memiliki beberapa manfaat seperti tumbuhan yang lainnya 6. Tomat, Solanum licopersicum Tomat-tomat merupakan buah dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi Tomat dengan nama Lan Solanum licopersicum ini merupakan bagian dari keluarga Solana CAE Di mana tumbuhan ini budidayanya tidak terlalu sulit, pertumbuhannya juga tergolong cepat apabila diberi pupuk dan air secara teratur Tomat umumnya memiliki tiga jenis warna, yaitu merah, hijau dan kuning Beberapa manfaat yang dapat diambil adalah Sebagai buah antioksidan untuk mencegah resiko terserang penyakit kanker untuk menyehatkan jantung sangat baik untuk ibu hamil Tidak boleh kebanyakan menjaga tekanan darah mencegah sembelit 7. Cabai, Capsium Anumel Cabai merah cabai yang merupakan bagian dari genus capsicum ini memiliki nama Lan Capsium Anumel Bagi masyarakat Indonesia, cabai merupakan sesuatu yang sangat terkenal karena oleh sebagian orang-orang dikonsumsi setiap hari Cabai ini memiliki nilai jual yang tinggi, di mana beberapa bulan yang lalu harga cabai melonjak tinggi Ada beberapa jenis cabai yang sering ditemui di lingkungan kita, diantaranya jenis cabai rawit, cabai merah dan cabai hijau Manfaat yang diperoleh dari konsumsi cabai diantaranya adalah dapat meningkatkan metabolisme tubuh, membantu mencegah darah tinggi, mencegah kanker serta dapat menyembuhkan infeksi 8. Kentang, Solanum tuberosum L Kentang dengan nama Lan Solanum tuberosum L merupakan jenis tanaman keluarga Solana CAE Bagi negara Eropa, kentang dijadikan sebagai makanan pokok, sedangkan di negara Indonesia sebagian besar dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam masakan Dulunya kentang berasal dari Amerika Selatan, akan tetapi seriring berjalannya waktu kentang menjadi masuk ke Indonesia Manfaat dari kentang diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai sumber serat dan protein yang baik, sumber vitamin B dan C serta untuk dijadikan camilan karena rendah lemak Baca, fungsi lemak 9. Dahlia, Dahlia SP Bunga Dahlia merupakan bunga yang memiliki warna dan bentuk yang indah Nama latinnya adalah Dahlia SP Ada pun beberapa jenis bunga Dahlia diantaranya Dahlia Australis, Dahlia Pinata, Dahlia Apiculata dan Dahlia Dumicola Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang dijadikan sebagai tanaman hias Dalam perkembang biakannya pun bunga ini tergolong lambat, akan tetapi saat ini beberapa daerah telah mengembang biakannya 10. Jambu Air, Shizigium Aquum Jambu air memiliki nama Lan Shizigium Aquum Tanaman ini merupakan keluarga dari Myrta CAE Cara pengembang biakan dari jambu air tidaklah sulit, sehingga banyak orang yang menjadi petani jambu air Kandungan air yang dimiliki tanamanan ini cukup banyak, sehingga cocok apabila dikonsumsi di siang hari Beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya adalah Untuk mengontrol kadar gula darah tubuh mengurangi kolesterol yang ada di tubuh dapat mencegah terserang kanker sebagai sumber protein dan serat yang tinggi Limau, Citrus, Ceremai, Filantus Acidus, Puring, Codiaum Variegatum, Flamboyan, Delonix Regia, Tembakau, Nicotiana Tabacum, Bunga Seruni, Cerisan Temum, Jambu Biji, Sirium Guajava, Cengkeh, Shizigium Aromaticum, Petai, Parquias Peciosa, Terong, Solanum Melongena Itulah berbagai macam contoh tumbuhan monokotil dan dikotil yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita Semoga contoh tumbuhan monokotil dan dikotil yang memiliki segudang manfaat dapat menambah wawasan Anda Terima kasih telah menonton!